Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara kerap diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan ruas jalur pantura di kota Tegal kondisinya rusak parah. Badan jalan dipenuhi lubang-lubang cukup lebar dan dalam. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan karena selain mengakibatkan kemacetan, lalu lintas juga kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Beginilah kondisi jalur pantura di jalan Dr. Wahidin Sudirohun Sodo. Kota Tegal, Senin Sore yang rusak parah akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Badan jalan selebar 8 meter dipenuhi lubang-lubang yang lebar dan dalam. Kondisi jalan yang berlubang cukup besar dan dalam ini, jika tergenang air hujan, sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas. Para pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan memperlambat laju kendaraan agar tidak terperosong. Kerusakan terjadi hampir merata mulai dari perbatasan kota Tegal, Pantura Brebes hingga perbatasan Kabupaten Pemalang. Badan jalan dipenuhi lubang yang cukup besar dan dalam. Kerusakan lain juga ditemui di ruas jalan Kolonel Sugiono, kota Tegal. Di lokasi ini, kerusakan jalan berlubang menyebar di beberapa titik dan kerusakan berupa lubang-lubang berada di tengah badan jalan. Selain rawan kemacetan dan kecelakaan, kondisi jalan yang rusak juga kerap mengakibatkan as kendaraan patah. Salah seorang sopir mikrobus jurusan Tegal Pemalang mengeluhkan kondisi jalan Pantura, kota Tegal hingga perbatasan Pemalang yang saat ini kondisinya rusak parah. Banyaknya jalan berlubang membuat dirinya banyak kehilangan waktu karena harus berjalan melambat untuk menghindari lubang agar kendaraannya tidak mengalami kerusakan. Jalan banyak berlubang, Pak. Kasian para pengendara, terutama ronda kecil. Banyak yang urban di lakan lantan, di area jalur patura, kecil Pemalang. Sudah dua bulan, mobil kendaraan umum juga banyak yang terobel di jalan. Terutama kendaraan ronda umum, logistik, Kasian, banyak nakal lantas di jalur kecil Pemalang, Pak. Sejauh ini perbaikan jalan di jalur Pantura, Tegal hanya dilakukan dengan penutupan lubang jalan. Namun upaya tersebut nampak sia-sia karena hanya selang beberapa hari jalur Pantura kembali dipenuhi lubang. Para pengguna jalan berharap kerusakan jalan di Pantura, kota Tegal hingga perbatasan Pemalang tersebut mendapat perhatian dan segera diperbaiki. Karena sangat rawan terjadi kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan.